Hingga bulan Agustus ini, Dina Sosial Kabupaten Madiun belum juga menyalurkan bantuan langsung tunai pemanfaatan dari DBHCHT. Dinsos mengklaim penyaluran akan segera digelontorkan kepada sasaran akhir bulan ini. Lebih dari seribu penerima BLT tahap pertama yang terdiri dari buruh tandi tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Madiun telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Namun hingga bulan Agustus ini, mereka belum menerima bantuan langsung tunai pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022. Dari hasil verifikasi didapati sejumlah 399 buruh tani tembakau yang lolos, 553 buruh pabrik rokok di Kabupaten Madiun, dan 151 masyarakat Kabupaten Madiun yang menjadi buruh rokok di luar daerah. Kepala Dinasosial Kabupaten Madiun, Nuroshid Anang Kusuma menjelaskan, sementara untuk masyarakat berkat TP Kabupaten Madiun yang menjadi buruh pabrik rokok di luar daerah, masih terdapat beberapa pabrik yang sedang dalam proses verifikasi. Bantuan langsung tunai BLT pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT Kabupaten Madiun bakal segera cair di akhir bulan Agustus ini. Masing-masing orang mendapatkan 300 ribu x 6 bulan, sejumlah 399 ini untuk buruh tani tembakau. Kemudian untuk buruh pabrik rokok itu masing-masing 300 ribu x 6 bulan x 553 orang. Dari data yang diterima maupun diverifikasi sampai sekarang bagaimana Pak? Untuk yang buruh tani tembakau sama buruh pabrik rokok itu sudah di Vempa kemarin, sudah selesai. Ini untuk buruh pabrik rokok yang orang Madiun tapi dia bekerja di luar Madiun. Ini masih di Vempa kemarin baru di Ngawi, yang lain nanti ada di Ponoroko, di Nganjuk, sama di kota. Rencana disalurkan bulan Agustus ini, jadi setelah selesai ini masing-masing 3 bulan masuk ke rekening masing-masing melalui bank daerah Madiun. Rencananya setelah proses verifikasi data final, penyaluran BLT-DBHCHT disalurkan per 3 bulan sekali yang akan ditransfer ke rekening penerima melalui bank daerah Kabupaten Madiun.